Setelah dilakukan penelusuran, akhirnya satu unit sepeda motor yang ditemukan di dalam salah satu kamar kos dan salon Kassandra ketika tim gebungan Satpul WP sedang melakukan razia beberapa waktu yang lalu terjawab sudah. Yang menguasai atau pemilik sepeda motor tersebut adalah Sudarsono, Kepala Desa Suwaduk, Kecamatan Wadari Jaksa. Sekretaris Satpul WP Kepupaten Pati Imam Rifai ditemui di kantornya kami sepagi mengungkapkan. Rabu pagi ini, Oknum Kepala Desa tersebut dilakukan pemanggilan ke kantor Satpul WP untuk dilakukan pembinaan. Ditambahkan Imam Rifai, pihaknya juga telah melakukan koordinasi dengan bagian tata pemerintahan setelah Kepupaten Pati yang juga melakukan penelusuran serta klarifikasi. Jadi intinya kita akan membantu untuk menyelesaikan, kita komunikasikan secara substansi itu diselesaikan, dibereskan secara berapa nominal yang harus dibayarkan. Kemudian secara prosedural kita melakukan pembinaan untuk mengingatkan, kemudian secara administrasi juga memberikan teguran. Kemudian kalau memang itu tidak bisa diselesaikan, nanti yang lebih berwarna akan memberikan sanksi. Selain dilakukan pembinaan, juga akan dilakukan teguran terhadap yang bersangkutan, serta secara administratif akan mendapatkan sanksi. Harapannya dalam waktu satu bulan ini dapat segera terselesaikan, terkait utang-piutang dengan pemilik salon dan kos Kassandra sehingga tidak berlarut-larut.